Oke teman-teman kita masuk lagi ke bahasan tentang Borobudur ya masih Ini kita masih pakai referensi untuk klarifikasi kesejaran kita menggunakan Wikipedia Jadi di Wikipedia ini dibahasan tentang kearsitekturan ya Ini tertulis di kaki tersembunyi ini terdapat relif yang 160 buah relif Di antaranya adalah berkisah tentang Karma Wibangga Apa itu Karma Wibangga? Karma Wibangga adalah suatu kitab-kitab dari India sana Dan hal ini telah dikonfirmasi oleh peneliti asing ya Yang kita lihat ke catatan saya Tentang Karma Wibangga Apa itu Karma Wibangga? Tentang Karma Wibangga itu telah diteliti oleh ilmuwan asing ya Jadi yaitu Oh bukan disini rupanya Di bagian ini Tentang Karma Wibangga Nah saya mendapatkan penamaan tentang Borobudur Menurut saya subjektif dan hal ini adalah perlu diklarifikasi oleh ilmuwan ya Itu bernama Buana Sakapala Buana Sakapala tertulis F-H-W-A-N-A Sakapala Buana Sakapala Apa itu Buana? Apa itu Sakapala? Apa itu Pala? Jadi Buana itu dalam Etimologi ya Buana adalah Buana Bumi Caka itu adalah bangsa Caka Saka Banyak prasasti berangkat tahun Saka Saka itulah leluhur kita Dan Pala itu sebenarnya adalah suatu imperium Di Nusantara dulu ada yang namanya Imperium Pala Itu kalau kita cari seperti literaturnya Banyak kita temukan tentang kata-kata Pala itu Adalah nama bangunannya Literasi kata Buana atau Buana adalah tiga tahapan Bentuk bangunan Buana Sakapala Ini digambarkan tiga alam Jadi penggambaran kehidupan tiga alam Filosofi ajaran luar kita itu Tiga alam kehidupan yang ada di dalam semesta ini Bukan Kama Rupa Rupa Datu versi India Ini tidak berdasar ya Jadi sejatinya Adalah penggambaran tiga Alam semesta ini yang tergambarkan di Borobudur Yaitu Trilaksana Disebut juga Bawana Traya Dalam filosofinya itu Buana Langeng atau alam kekal Dua Buana Drio atau alam lahiria Tiga Buana Tria atau alam rohania Jadi tiga tahapan Bawabudur itu Menggambarkan tiga alam kehidupan versi Nusantara Bukan versi India Buana Langeng atau alam kekal Buana Drio alam lahiria Dan Buana Tria atau alam rohania Itulah konsep ajaran asli Nusantara yang tergambarkan di Borobudur Tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India Dalam hal ini terlabeling adalah Menganut berdasar ajaran Buddha Yang dibawa Siddhartha Gautama Di bagian bawah nanti kita akan Klarifikasi dan mendapatkan kesimpulan Bahwa Borobudur ini Tidak berdasar pada ajaran Buddha Siddhartha Gautama ya Dan bentuk patung orang duduk bersila Di atas stupa-stupa itu ya Itu sejatinya adalah prosesi kontemplasi spiritual Ini tampil pada patung arca orang Posisi duduk bersila Dalam istilah umumnya disebut topobroto Kontemplasi spiritualnya Jadi topobroto itu adalah proses Metodologi leluhur kita Untuk mencapai Tingkat kemanusiaan tertinggi Kadang disebut pencapaian mukso Atau dalam bahasa Kitabnya itu Pencapai kesempurnaan manusia lah Itu topo itu adalah Proses kontemplasi yang Pertama itu disebut toponing jasad Dua toponing hawa nafsu Tiga toponing budi Empat toponing suksmo Lima toponing cahyo Enam toponing gesang Jadi bukan kamadatu Arupadatu Atau Yang istilah India itu yang datu-datu Kontemplasi spiritualnya ini Tersebut kadang-kadang disebut dengan samadhi Suwung Laku Yoga Adalah kontemplasi spiritual Asli Nusantara Dan ini tersebar di seluruh Daerah-daerah di Nusantara Istilah topobroto Atau tapa Dalam bahasa Jawa disebutnya Topobroto Yaitu Tapa brata Istilah dari daerah Parahyangan Daerah Sunda Itu disebutnya Tapa brata Kalau Bali itu Menyebutnya dengan Upasena Kalau di Sulawesi Ya disebutnya Kamala Sedangkan orang yang sedang Melakukan disebut Akamala Kalau Tapo Bataga Atau Batara Itu di Sumatera Di Suwungan Dipa itu Batara Martapa Itu disebutkan di Batak Jadi Proses kontemplasi Leluhur kita Sebelum Datangnya Ajaran yang bernama Agama Itu sudah melakukan Proses ini Gitu Dan Tuhannya disebut Hiang Masa dahulu Jadi Sampai sekarang itu Masih familiar Yang disebut Dengan kata Sembah Hiang Jadi Hiang itu adalah Sebutan Tuhan Di masa terdahulu Leluhur kita Menyembah Hiang Dengan Digabungkan menjadi Sembah Hiang Gitu Nah kata-kata Tuhan ini Di setiap daerah Di Nusantara Banyak disebutkan Dan ciri khasnya itu Seluruh Ajaran asli Nusantara itu Percaya kepada Yang Widi Tunggal Menotis Kalau di Bali itu Disebutnya Yang Widi Wase Atau Acintia Banyak di daerah-daerah Di Jawa itu disebutnya Yang Widi Tunggal Jadi Di NTT Di Kalimantan Itu Selalu tersebut Ada yang Berkonsep kepada Satu Tuhan Jadi Tidak Animisme dan Dinamisme ya Tidak menyembah Roh leluhur Tidak menyembah Pohon Tidak menyembah Batu Tapi sudah Berketuhanan Sudah mempercayai Adanya Yang disebut Hiang Seperti itu Oke kita kembali Ke Istilah-istilah Tadi Karma Wibangga Karma Mibangga Jadi Karma Wibangga Itu Saya cari lagi Di catatannya Nah Bernat Kempers Itu yang Yang sudah Menelitinya ya Relief Dasarnya Yang tidak Diekspos Terpublikasi Dengan penamaan Karma Wibangga Ini sebenarnya Menggunakan Tapsir Dari Naskah Kitab Yang bernama Karma Maha Karma Wibangga Namun Tidak sepenuhnya Mengikuti Naskah Itu Ini berdasarkan Penelitian Bernat Kempers Tahun 70 Kemudian Terpublikasi Berdasarkan Mahayana Di India Nah ini Nanti kita jelaskan Di bagian-bagian Terakhir ya Jadi Penamaan Relief Yang dibawah Itu Karma Wibangga Itu adalah Menggunakan Tapsir Maha Karma Wibangga Tapi Tidak sepenuhnya Mengikuti Naskah Itu Jadi Relief Yang didasar Itu Dicocok-cocokkan Dengan kitab Maha Karma Wibangga Bukan Berarti Kitab Maha Karma Wibangga Itu Mengambil Dari Relief Bukan Jadi terpisah Antara Relief Dan kitab Itu Dua hal Yang berbeda Tapi Di Relief Dasar Itu Orang Pada Umumnya Menafsirkan Bahwa Itu Adalah Naskah Dari Maha Karma Wibangga Bukan Ini berdasarkan Penelitian Bernard Kempas Di tahun 70 ya Jadi Di Relief Dasar Yang tidak Diekspos Itu Seolah Relief Yang Menggambarkan Cerita Yang Ada Di Kitab Karma Maha Karma Wibangga Padahal Tidak Tidak Sepenuhnya Kalau Kita Baca Kalau Kita Lihat Relief Yang Tertutup Itu Tidak Menggambarkan Isi Naskah Dari Maha Karma Wibangga Nanti Untuk Penjelasan Relief Yang Di Dasar Itu Kita Buat Kita Kita Lihat Satu Persatu Ada Apa Di Relief Yang 160 Relief Yang Tertutup Saat Ini Tertutup Tidak Bisa Dilihat Itu Ada 160 Panel Dan Disitu Jelas Tertulis Ada 12 Teks Kata Suwarga Kata Suwarga Suwargo Nah Itu Asli Asli Bahasa Dan Tulisan Itu Asli Nusantara Tidak Tertulis Nirvana Nanti Di Bagian Relief Bahasan Relief Dasar Yang Tidak Terekspos Itu Kita Akan Bongkar Satu Persatu Di Tiap Relief Nanti Kan Saya Sajikan Gambar Relief Dan Teks Teks Yang Tertara Di Relief Dasar Yang Tertutup Itu Yang Saat Ini Terpublikasi Berdasarkan Kitab Maha Maha Karma Wibangga Atau Disebutnya Relief Karma Wibangga Itu Hanya Ditafsirkan Seolah-olah Jadi Bukannya Relief Itu Berdasar Pada Kitab Tersebut Sehingga Dinamai Karma Wibangga Jadi Klarifikasinya Seperti Itu Relief Dasar Yang Tertutup Yang Ada Di Borobudur Itu Bukan Menggambarkan Isi Naskah Dari Kitab Maha Karma Wibangga Jadi Terpisah Relief Dan Kitabnya Itu Terpisah Tapi Orang-orang Pada Umum Yang Menafsirkan Bahwa Relief Dasar Yang Tertut Itu Isi Naskah Dari Karma Maha Karma Wibangga Itu Tidak Betul Itu Klarifikasinya Ini Berdasarkan Penelitian Kempers Kempers Tahun 70 Kemudian Kitab-kitab Yang mendasari Desain Rancang Bangun Itu Adalah Silpas Sastra Dan Fastus Sastra Dari India Tapi Faktanya Semua Kitab-kitab Itu Baru Ada Pada Abad 5 Masehi Bangunan Megah Ini Sudah Ada Sebelumnya Untuk Penjelasan Tentang Kitab Silpas Sastra Maupun Fastus Sastra Dari India Kapan Dia Dibuat Nanti Ada Di Penjelasan Di Bagian Selanjutnya Yang Jelas Kitab-kitab Itu Tidak Dan Bukan Menjadi Dasar Untuk Konsep Rancang Bangun Dari Yang Sekarang Disebut Borobudur Jadi Silpas Sastra Itu Apa Pasus Sastra Itu Apa Yang Dari India Itu Tidak Menjadi Dasar Untuk Membuat Bangunan Borobudur Jadi Seperti Itu Klarifikasinya Pertama Tentang Penamaan Penamaan Itu Yang Sekarang Terpublikasi Versi India Kamar Rupa Dan Arupa Datu Itu Dari India Itu Tidak Benar Jadi Penjelasin Penjelasin Ada Di Tadi Itu Adalah Tiga Tahapan Yang Disebut Tadi Itu Kemudian Visualisasi Orang Duduk Bersila Itu Bukan Visualisasi Yang Mulia Sidarta Gautama Itu Adalah Posisi Kontemplasi Luhur Kita Yang Disebut Topo Broto Topo Broto Itu Rinciannya Tadi Saya Disebutkan Topo Neng Gesang Topo Neng Budi Topo Neng Ada Enam Itu Kemudian Penamaannya Itu Juga Kamar Rupa Dan Arupa Datu Tidak Seperti Yang Sekarang Itu Yaitu Sebenarnya Tiga Tahapan Kehidupan Yang Tadi Di Atas Saya Jelaskan Itu Dan Yang Jelas Adalah Relief Yang Tertutup Yang Ada Di Dasar Itu Relief Itu Tidak Menggambarkan Isi Naskah Dari Maha Karamawibangga Itu Berbeda Kemudian Nanti Kita Akan Jelaskan Borobudur Republikasi Berdasar Mahayana India Benarkah Ikuti Kajian Selanjutnya Ini Bagian Kedua Nanti Berlanjut Ke Bagian Tiga Kita Masih Di Borobudur True Big History Of Indonesia Kembalinya Sejarah Benar Untuk Kembalinya Kejayaan Nusantara Yang Pernah Terjadi Kita Adalah Bangsa Besar Kajian Ini Adalah Kajian Objektif Tidak Sedang Menudutkan Atau Menistahkan Suatu Agama Tapi Meng 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 Klarifikasi Situs Situs Nusantara Dalam hal Ini Borobudur Seperti Apa Dasarnya Ajarannya Itu Kita Akan Klarifikasi Yang Jelas Borobudur Tidak Berdasar Pada Ajaran Yang Terlahir Di India Baik Hindu Buddha Atau Jaina Dan Sejatinya Ajaran Yang Mendasari Situs Situs Nusantara Dalam hal Ini Borobudur Berdasar Pada Ajaran Asli Nusantara Jadi Ajaran Yang Tergambar Di Borobudur Situs Situs Nusantara Itu Adalah Ajaran Asli Nusantara Yang Sejatinya Mendasari Terlahirnya Tiga Ajaran Di India Jangan Terbalik Kitalah Yang Marwan Mewarnai India Ikuti Kajian Selanjutnya Di Bagian Tiga Terima Kasih Tiga Terima 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 kasih.